Puluhan tenaga medis di Makassar yang tergabung dalam Barisan Muda Kesehatan Indonesia berdemonstrasi di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan. Mereka menuntut upah yang selama lebih dari 8 bulan belum dibayar. Puluhan tenaga kesehatan di Makassar berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Mereka menuntut insentif atau upah mereka yang belum dibayarkan selama lebih dari 8 bulan. Para nakes ini mau bertemu PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, anggota DPRD dan Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan untuk menanyakan langsung hak mereka. Saya ingin mempertanyakan kepada DPRD Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan dan PLT Gubernur ke mana insentif? Kami. Kami yang setiap harinya berjuang melawan virus corona untuk kemudian membantu pemerintah menuntaskan virus corona di Kota Makassar, itu kemudian tidak pernah dihargai. Sebelumnya perwakilan nakes di Makassar ini juga telah bertemu dan menyampaikan keluhannya kepada Kepala Dinas Kesehatan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, namun belum ada solusi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Eri Sungguh, AI News melaporkan.